Masih di apa kabar Indonesia siang, pebersa akibat kemarau panjang, pasokan beras pun kian menipis. Ya dan akibatnya harga beras di sejumlah pasar taricodal di Kabupaten Kuningan Jawa Barat ini terus meroket. Harga beras kini tembus Rp14.500 per kilonya. Di pasar baru Kabupaten Kuningan Jawa Barat, harga beras berbagai jenis kian tak terkendali. Harga beras medium kini dijual seharga Rp13.500 yang sebelumnya hanya Rp11.500 per kilonya. Sementara harga beras premium yang biasanya Rp12.500 kini tembus Rp14.500 per kilogramnya. Rata-rata kenaikan harga beras mulai dari Rp2.000 sampai dengan Rp3.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang mengaku kenaikan harga beras dipicu akibat pasokan terus berkurang dampak musim kemarau panjang. Naiknya harga beras mengakibatkan omset pedagang menurun setiap harinya. Ya, pemasokan kurang ya itu otomatis naik ya harga beras. Berapa sekarang tuh harganya, premium dan medium? Premium nomor satu tuh buat karungan tuh Rp14.000 dan buat ECRan Rp14.500. Paling tinggi berarti Rp14.500 ya? Iya, Rp14.500 buat ECRan. Mediumnya berapa Bu? Medium, medium satunya sekarang udah Rp13.500. Rp13.500 untuk ECRan dan buat karungannya Rp13.000. Di Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, kemarau panjang juga membuat harga beras melambung tinggi. Saat ini harga beras di agen Pasar Muara II mengalami kenaikan harga. Untuk jenis beras, medium dari harga Rp11.000 per kilo naik menjadi Rp12.500 per kilogram. Sementara untuk harga beras premium yang sebelumnya Rp12.000 kini naik menjadi Rp13.500 per kilogram. Dampak dari kenaikan harga beras ini, warga yang biasanya membeli beras kemasan sekarang memilih untuk membeli beras ECRan atau membeli per kilo. Sementara itu harga beras di warung-warung kecil bahkan mencapai Rp15.000 per kilo. Masyarakat pun berharap agar pemerintah daerah maupun provinsi dapat segera mengatasi kenaikan harga beras. Tim TV One menggabarkan.